Assalamualaikum, jumpa lagi di channel emuklis pada kesempatan kali ini saya mau menanam genjer tanaman genjer ini memiliki cita rasa yang khas banget bisa diolah sesuai selera kita bisa ditumis, bisa juga diuram dan bisa juga dibuat pecel untuk itu saya akan menanamnya di samping rumah nah bagaimana cara menanamnya? silahkan di simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya jika sudah saya ucapkan terima kasih jadi kali ini saya akan menanam genjer dengan memanfaatkan ember cat bekas kemudian saya isi dengan media tanam yang saya ambil dari pesawahan nah setelah mendapatkan media tanam yang cocok untuk tanaman genjer kemudian kita isi ember catnya dengan media tanam secukupnya saja dan kemudian isi dengan air sampai penuh dan nanti ini akan saya biarkan dulu beberapa hari agar media tanamnya lunak dan berlumpur seperti di pesawahan setelah saya biarkan selama satu minggu media tanamnya sudah kelihatan lembut berlumpur seperti ini teman-teman persis seperti yang ada di pesawahan dan untuk bibit saya ambil dari pesawahan ini akan saya ubah pulang untuk ditanam di ember cat bekas untuk dibudidayakan kita cabut dengan akarnya teman-teman supaya nantinya bisa cepat tumbuh nah seperti ini nah sekarang bibitnya sudah dapat akarnya kelihatan sangat sehat dan bagus sekali untuk menanamnya kita tinggal tancapkan saja seperti ini sangat mudah sekali teman-teman dan ini cocok sekali buat teman-teman yang hobi genjer bisa dipraktekan di rumah masing-masing karena dengan menanam genjer ini tidak perlu skill khusus ya teman-teman oke sekarang sudah selesai tinggal kita tunggu sampai bisa dipanen sambil kita amati bagaimana pertumbuhan genjer yang saya tanam di ember cat bekas agar kita sama-sama mengetahui bagaimana hasil akhirnya untuk itu silahkan disimak sampai selesai selamat menikmati nah sekarang sudah berusia 10 hari teman-teman jadi saya akan melakukan pemupukan agar tanaman genjernya tetap kelihatan subur dan pertumbuhannya agar bisa lebih baik lagi disini saya menggunakan pupuk POC kohe kambing yang sudah saya fermentasi selama 15 hari dan sekarang saya akan mengaplikasikannya pada tanaman genjer dan untuk dosisnya yang saya gunakan untuk 5 liter air saya menggunakan POC kohe kambingnya 1.4 gayung kita kocorkan saja pada ember cat bekas seperti ini dan untuk 1 ember catnya saya aplikasikan 1 gelas minuman mineral kohe kambing yang sudah saya encerkan dengan air biasa nah seperti ini ini dikira-kira saja kalau ada pakai air gelas minuman mineral dan diusahakan juga jika terlihat media tanamnya sudah kering kita isi ulang kembali dengan air biasa supaya media tanamnya tetap basah teman-teman seperti habitatnya di pesawahan dan pemupukan yang akan saya lakukan nanti interpal 15 hari sekali atau sebulan sekali tergantung pertumbuhan tanaman genjer nah teman-teman sekarang genjernya sudah sangat kelihatan rimbun sekali jadi saya akan memanennya sekarang daun yang saya panen adalah daun yang setengah tua tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda dan saya membiarkan daun yang masih sangat muda agar bisa dipanen lain kalinya teman-teman dan sekalian saya akan memanen bunganya juga karena bunganya itu rasanya itu enak sekali teman-teman rasanya manis dan ini nanti akan saya olah untuk dijadikan pecel karena saya suka sekali pecel genjer teman-teman karena kemarin pernah mencoba dan saya ketagihan jadi sekarang saya akan membuatnya kembali selamat menikmati oke teman-teman sekarang panen genjernya sudah selesai dan saya petik juga bunganya dan alhamdulillah dari 10 ember cat bekas dapat menghasilkan genjer sebaskom ukuran lebih besar dan ini nanti akan saya olah untuk dibuat olahan menu pecel karena saya suka sekali pecel teman-teman dan seperti itulah teman-teman cara menanam genjer enggak perlu ribet enggak perlu sekiloh khusus tapi kita bisa panen sebanyak ini tanpa harus pergi ke sawah oke teman-teman kiranya sampai disini dulu pada video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan sampai ketemu lagi di video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye